Oke selamat malam semuanya Ya ini Ftok edisi 17 September 2023 Seperti biasa Malam ini kita akan berikan update Market ISG dan saham-saham yang sudah Masuk di kolom komentar Ftok edisi terakhir edisi 15 September 2023 Oke ada beberapa Yang akan kita bahas sesuai dengan permintaan Kita akan bahas nanti satu per satu Silahkan apabila anda ingin melihat Banyak saham yang dibahas untuk di Ftok selanjutnya Isi kembali di kolom komentar Saham apa dan kenapa saham tersebut anda pilih Untuk dibahas Baik untuk menyikat waktu kita langsung mulai saja Karena ini hari minggu Kita akan bahas ISG berdasarkan apa yang kami Sampaikan di Stockholm minggu ini Jadi minggu lalu Kita akan bicara Stockholm Sebelumnya minggu lalu Minggu lalu kami memprediksi ISG berpotensi Membentuk higher low sebelum Bullish ke atas 7.000 Jadi minggu lalu Masih turun ke 6.924 Ini dan sempat turun ke 6.900an hampir Di bawah 6.900 Minggu ini Minggu kemarin ISG berhasil rebound Ini ya Jadi berhasil rebound 0,84% Jadi Prediksinya sesuai karena sudah Terbentuk sebuah higher low Jadi Stockholm minggu ini Ini ya Mungkin bapak ibu sudah baca tadi sore Jadi minggu ini Kita langsung berpotensi Melanjutkan kenaikan ke atas 7.000 Dengan target 7.060 Untuk terdekat 7.060 Sampai dengan 7.100 Itu adalah area yang memungkinkan Untuk ISG Tapi Kami berharap ISG bisa Bertahan Sampai dengan setidaknya hari Jumat Di atas 7.000 Supaya apa Trend bullish dimulai Dan berjalan sampai dengan Paling tidak Sampai dengan Akhir tahun 2023 Atau awal tahun 2024 Yang kita harapkan Supaya apa Supaya Kita tradingnya juga Lebih Bisa lebih Lebih mudah Dan lebih Bisa bermain lebih banyak Bisa trading lebih banyak lagi Secara alokasi Kita bisa optimalkan Modal kita Dan ya tentunya Akan Relatif lebih Menguntungkan tentunya Yang kita harapkan Seperti itu Kita Hanya berharap Lagi-lagi market lah Yang menentukan Apakah Sesuai dengan Prediksi kami Lagi atau Tidak Ya semoga ya Sesuai Gitu ya Baik Seperti itu Untuk ISG Silahkan dibaca di Stokoll Stokoll yang sudah kami Publish Terutama Stokoll terbaru Edisi 17 September ini Yang kami Publish tadi sore Jam 5 atau jam 6 Silahkan Anda baca Di website kami Dan ini untuk adalah Saham yang Menurut kami menarik juga Karena ini juga termasuk Berpengaruh dengan indeks Ya Minggu ini berhasil Breakout Dan berpotensi memiliki Upside sekitar 12 Sampai dengan 29% Ini untuk jangka pendek ya Swing jangka pendek Ini adalah saham yang menarik Untuk ditradingkan di Minggu-minggu ini Atau beberapa minggu ke depan Karena Akselerasi uptrendnya Ini Anda dapat akses Khusus untuk member Private Trading Room Di Stokoll Edisi 17 September Anda tinggal klik ini ya Baik Kita langsung Masuk ke pembahasan Saham yang pertama Siang Pak YF Saya masih pemula Di dunia saham Dan banyak teknikal Yang belum saya mengerti Kira-kira saham apa Yang bagus untuk pemula Apakah saham perbankan Dan gimana Prospek saham perbankan Di tengah Pembatasan Dividend Jadi kalau Pemula Seperti tidak ada saham Untuk pemula Atau untuk pro Dan sebagainya Secara Apa namanya ya Semua saham sama Semua saham memiliki risiko Dan memiliki Potensi juga Potensi profit Nah yang Perlu saya tekankan disini Untuk mungkin yang baru Pemula Terutama yang belum Mengerti Apa itu Teknikal Yang pertama kali Yang Anda harus Lakukan adalah Jangan menggunakan modal Keseluruhan Anda Untuk Ataupun trading Ataupun investasi Anda Masih butuh Belajar Jangan sampai Uang atau Dana Anda Habis untuk belajar Ya Pasti Pasti ya Ini sudah saya pastikan Ketika Anda memulai Ya Namanya pemula ya Saya anggap ini Benar-benar pemula Anda akan mengalami Banyak hal Ya salah satunya Salah beli Salah trading Salah analisa Karena Itu sangatlah wajar Dan Semua orang pasti akan Seperti itu di awal Tapi jangan sampai Uang itu habis Ini kita belum bicara Sahamnya ya Ini advice saya Untuk pemula Yang baru benar-benar Belum paham itu Apa itu saham Dan bagaimana Risikonya Ini yang penting Paling terpenting adalah Memanage Risiko Ya karena di luar sana Ya Uang Sebanyak apapun Bisa Habis Ya Kalau tidak Diminage Risikonya Ya Apapun strateginya Entah itu trading Entah itu investasi Entah itu trend following Entah itu swing trading Di saham Apapun Ya Nah Itu Poin pertama Jadi jangan Menggunakan Maksimal modal Anda Untuk Di awal Nanti Kalau Kapan Modal itu digunakan Secara optimal Nanti ketika Anda Sudah memahami market Ya Paling tidak Anda sudah bisa Konsisten Dalam hal Memanage Risiko Ya Kita belum bicara profit Ya Nah Nanti Kalau sudah Bisa memanage Risiko Anda bisa tingkatkan Modal Sisanya Nanti Kalau Anda Sudah konsisten Dalam Mencetak Profit Dari Dari Waktu Waktu Diukur Dari Bulan Ke Bulan Ya Tahun Ke Tahun Baru Nanti Anda Optimalkan Itu Saya Advise Untuk Anda Yang ingin Berkarir Panjang Di Market Di Atas 10 Tahun Di Atas 20 Tahun Ya Yang pertama Harus dilakukan Adalah Tidak Ya Memaksimalkan Modal Di Awal Di Awal Yang Dimaksimal Adalah Waktu Belajarnya Jangan Sampai Modal Anda Habis Atau Nyangkut Dan Anda Tidak Bisa Belajar Lagi Nah Atau Mentalnya Rusak Karena Kebanyakan Sebenarnya Mental Rusak Ya Dirusak Di Awal Itu Karena Tidak Memahami Fase Belajar Orang Pengennya Masuk Di Market Langsung Pengen Berhasil Pengen Cepat Kaya Pengen Dapat Profit Besar Tetapi Tidak Semudah Itu Butuh Proses Belajar Nah Itu Kedua Kita Masuk Ke Ya Sebenarnya Tidak Ada Tadi Seperti Yang Kami Sampaikan Di Awal Semua Saham Punya Risiko Tapi Memang Relatif Risiko Itu Dikendalikan Oleh Banyak Dilahirkan Atau Banyak Muncul Pada Sebuah Volatilitas Jadi Yang Saya Sarankan Adalah Saham Yang Volatilitas Rendah Terlebih Dahulu Ya Volatilitas Rendah Meskipun Saham Yang Volatilitas Rendah Tidak Selalu Rendah Ada Fase Fase Atau Ada Siklus Tentu Dia Tiba Agresif Meningkat Volatilitas Dan Sebagainya Nah Saham 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 Seperti Apa Yang Volatilitas Rendah Anda Catat Ya Saya Tidak Mau Presentasi Kayak Orang Ngajari Kampus Saya Pengennya Anda Juga Mendengarkan Dan Sambil Melihat Lihat Sambil Jadi Ini Konsep DFTOK Ini Kan Kita Tanya Jawab Tapi Kita Seminar Karena Kami pun Juga Tidak Pernah Mengajar Seminar Jadi Ini Advise Kami Sebagai Advisor Jadi Yang Pertama Adalah Mencari Saham Saham Yang Memiliki Volatilitas Rendah Kenapa Supaya Anda Bisa Mengikuti Dengan Mudah Karena Kalau Volatilitas Tinggi Anda Mungkin Bisa Profit Cepat Dan Besar Tetapi Anda Juga Bisa Rugi Besar Dalam Waktu Yang Cepat Juga Nah Dengan Volatilitas Rendah Anda Bisa Memiliki Nafas Untuk Melihat Bagaimana Setelah Saya Beli Hasilnya Seperti Apa Kalaupun Stop Loss Juga Stop Loss Tidak Terlalu Besar Ya Kemudian Juga Kalau Misalkan Pun Mungkin Ya Itu Ter Apa Namanya Ya Terrefleksi Juga Depada Profitnya Juga Tidak Terlalu Besar Tetapi Di Awal Saya Sarankan Anda Jangan Profit Cari Profit Dulu Cari Ilmu Dulu Belajar Dulu Tingkatkan Jam Terbang Dulu Pahami Dulu Market Profit Itu Akan Mengikuti Nanti Ya Gitu Jadi Di Awal Ya Itu Mau Bank Mau Saham-saham Property Saham Semua Sama Ya Carilah Volatilitas Yang Rendah Terlebih Dahulu Baru Bukan Berarti Tidak Likut Volatilitas Rendah Itu Bisa Di Saham-saham Yang Mungkin Big Caps Big Caps Kenapa Kok Volatilitas Yang Lebih Rendah Dibandingkan Saham-saham Mid Caps Atau Small Caps Karena Untuk Menggerakkan Secara Agresif Butuh Trigger Yang Besar Pendek Seperti Itu Jadi Saya Sarankan Anda Untuk Fokus Di Saham-saham Big Caps Saham B Caps Itu Apa Anda Cari Searching Sendiri Saham-saham B Caps Itu Apa Anda Pelajari Apakah Pergerakannya Agresif Misalkan Naik Turunnya Harian Berapa Rata-rata Dan Sebagainya Ya Jadi Saya Tidak Mau Nyebut Saham Ini Saham Ini Karena Saham Itu Bisa Berubah Faksanya Tapi Anda Bisa Pelajari Itu Keywords Adalah Volatilitas Rendah Ya Memang Tidak Menghasilkan Profit Besar Tetapi Anda Bisa Belajar Lebih Dahulu Disitu Belajar Teknikal Itu Juga Tidak Langsung Ujuk-ujuk Anda Bisa Dalam Satu Malam Atau Satu Minggu Satu Bulan Ya Setiap Orang Punya Punya Kemampuan Sendiri Sendiri Ya Ada Cepat Ada Yang Belajarnya Sedang Ya Ada Yang Mungkin Karena Kesibukan Dia Menjadi Butuh Waktu Lebih Lama Ya Ini Tergantung Lagi-lagi Kepribadi Masing-masing Kebutuhan Waktunya Nanti Akan Seperti Apa Yang Jelas Tadi Poin-poin Yang Saya Sampaikan Terlebih Dahulu Modal Awal Jangan Terlalu Besar Jangan Sampai Semua Anda Maksimalkan Tahan Dulu Simpen Dulu Agar Uang Anda Tetap Misalkan Anda Taruh Di Reksadana Yang Pendapatan Tetap Atau Reksadana Pasar Uang Supaya Tetap Modalnya Bisa Walaupun Bisa Tetap Tumbuh Walaupun Sedikit Tapi Paling Tidak Diam Nah Anda Pakai Uang Belajar Dulu Ya Seperti Itu Seperti Yang Saya Sudah Sejak Dulu Ya Makanya Pemula Itu Sebenarnya Tidak Sama Disarankan Untuk Join Private Trading Room Karena Di Private Trading Room Kita Pastinya Kita Kita Akan Trading Di Saham Yang Volatilitasnya Tinggi Ya Kita Beli Sekarang Ya Bisa Jadi Langsung Naik Ya Butuh Speed Butuh Waktu Butuh Full Di Monitor Dan Sebagainya Atau Anda Sudah Mahir Dalam Men Setting Online Trading Anda Anda Sudah Memahami Apa Itu PV Dan Sebagainya Itu Jadi Waktu Makanya Jangan 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 Private Trading Room Jangan Join Jangan Join Dulu Belajar Belajar Dulu Saja Pahami Dulu Market Saham Itu Seperti Apa Ya Sekali Lagi Ya Butuh Waktu Tidak Ada Yang Instant Ya Dan Juga Bukan Berarti Anda Pemula Kemudian Terlalu Berhati Hati Juga Jangan Yang Jelas Tadi Modalnya Jangan Terlalu Besar Dulu Simpan Nafas Anda Supaya Berkarir Panjang Di Market Seperti Itu Malam Payab Tolong Bahasa Midi Karena Masih Dalam Oh Ya Ini Ada Isu Pembatasan Dividend Ini Dividend Mungkin Ya Saya Tidak Tau Tetapi Kalau Ada Dividend Dibatasi Itu Kalau Kami Memang Tidak Invest Pada Saham Dividend Kalau Invest Ini Kalau Dividend Itu Sebenarnya Pada Perusahaan Perusahaan Yang Profitnya Bisa Diinvestasikan Sehingga Mengenerate Nantinya Akan Meningkatkan Pertumbuhan Dia Bisa Ekspansi Dan Sebagainya Tetapi Dividend Itu Juga Gak Jelek Juga Menjadi Pendapatan Tambahan Sebagai Investor Nah Dengan Dipatasi Dividend Ini Kita Harus Lihat Background Dari Kebijakan Tersebut Apa Apakah Untuk Ekspansi Untuk Menyimpan Dana Untuk Mengatasi Masa Depan Yang Mungkin Ketidakpastian Politik Dan Sebagainya Itu Dipelajari Lagi Karena Tentunya Setiap Perusahaan Punya Kebijakan Tersendiri Tapi Setahu Saya Kalau Misalkan Dividend Itu Biasanya Disesuaikan Dengan Historisnya Historisnya Itu Akan Menjadi Pembobotan Yang Besar Karena Kami Memiliki Pengalaman Juga Untuk Mengkalkulasi Dividend Seperti Itu Memproyeksikan Dividend Kita Harus Melihat Histori Misalkan Yield 6% Yield 5% Itu Biasanya Sudah Menjadi Patokan Tapi Dalam Kondisi Tertentu Yang Terjadi Kondisi Ekstrim Mungkin Saja Akan Terjadi Ya Bisa Dikatakan Pengurangan Atau Justru Peningkatan Jadi Ini Sekali Lagi Harus Dipelajari Kalau Bang Saya Rasa Itu Sudah Menjadi Kebijakan Yang Secara Konsisten Biasanya Kalau Terjadi Perubahan Itu Memang Dalam Kondisi Kondisi Ekstrim Tertentu Atau Abnormal Dan Sebagainya Nah Itu Harus Dibatasi Yang Jelas Kalau Anda Dividend Anda Mau Investasi Dividend Untuk Dividend Carilah Perusahaan Perusahaan Yang Sudah Mature Yang Memang Tidak Bertumbuh Artinya Dia Sudah Sangat Besar Untuk Tumbuh Dan Dividend Stabil Dari Waktu Ke Waktu Anda Pelajari Itu Jadi Masalah Dibatasi Tidak Itu Tergantung Kalau Pembatasan Untuk Tujuan Pertumbuhan Tentu Saya Bagus Tapi Kalau Dibatasi Karena Kesulitan Dalam Bisnisnya Kesulitan Dalam Memang Returnnya Dia Menurun Revenuenya Turun Itu Kita Harus Menimbang Untuk Menahan Sebuah Saham Itu Seperti Itu Terlanjut Malam Pak Tolong Dibahas Saham Midi Karena Masih Dalam Uptrend Apakah Cocok Untuk Trading Jangan Pendek Kira-kira Kalau Bagus Untuk Trading Nunggu Di Harga Berapa Dan Mentok Di Harga Berapa Tidak Ada Yang Mentok Kalau Uptrend Uptrend Saya Tidak 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 Midi Ini Secara Teknikal Sebenernya Dia Masih Uptrend Dan Juga Belum Ada Tanda Tanda Dia Reversal Jadi Kita Akan Lihat Proyeksi Extension Di Berapa Untuk Terdekat Jangan Pendek Pertanyaannya Ini Potensinya Ke 525 Ini Kemungkinan Akan Menjadi Target Terdekat Kemudian Target Kedua Setelah Ini Biasanya Di Level 2 Itu Di 555 Jadi Kalau Kita Lihat Dari Wave Terakhir Ini Mungkin Di Dua Target Ini Yang Masuk Akal Untuk Wave Naik Nah Itu Menarik Atau Tidak Ini Tentu Saja Kita Harus Berhitung Di Harga Saat Ini Apakah Perlu Menunggu Atau Bisa Langsung Dibeli Ya Karena Kan Ini Baru Breakout Baru Breakout Bisa Saja Dia Turun Untuk Merites Nah Di Kondisi Saat Ini Kalau Kita Bicara Risk Risk Ini Kalau Dia Kembali Ke Area Sebelumnya Itu Risk 7% Ya Itu Kembali Ke 0,7 Artinya Di bawah 1 Nah Extensinya Itu 5 Sampai Dengan 11% Walaupun Namanya Uptrend Seperti yang Kami Sampaikan Di awal Bisa Saja Lebih Tinggi Daripada Ini Tapi Ini Proyeksi Wave Naiknya Karena Jangan Pendek Jadi Mungkin Akan Lebih Menarik Kalau Misalkan Dia Ada Koreksi Sedikit Di 480 Di bawah 490 Sampai Dengan 480 Itu Bisa Dimanfaatkan Untuk Buy on Weakness Seperti Itu Karena Kalau Misalkan Ambil Sekarang Ini Mengacu Pada Aturan Di Private Trading Room Seperti Yang Saya Sudah Atur Ini Tentu Saja Terlalu Tinggi Untuk Dibeli Jadi Kita Harus Menunggu Koreksi Sedikit Di 480 Supaya Apa Supaya Risk Ini Tidak 7% Lagi Tetapi Menjadi 5% Atau Lebih Rendah Seperti Itu Nah Misalkan Tidak Dikasih Seperti Apa Yaudah Tidak Perlu Dipaksakan Itu Kalau di kami Seperti Itu Jadi Kalau kita Melihat Saham Sudah Naik Seperti Midi Ini Kemudian Risk Sudah Lebih 5% Kita Tidak Mungkin Akan Mengejarnya Jadi Ada Yang Nanya Kenapa Tidak Trading Saham Ini Padahal Naiknya Banyak Ya Mungkin Saja Saham Ini Naik Terlalu Cepat Sebelum Kita Mengantisipasinya Ya Tidak Mungkin Kita Beli Semua Saham Yang Naik Tidak Mungkin Karena Pastinya Kita Punya Batas Maksimal Keterbatasan Portfolio Dan Sebagainya Ya Misalkan Saham Itu Naik Ketika Portfolio Kita Sudah 8 Saham Atau 6 Saham Seperti Itu Sehingga Kita Tidak Beli Sedangkan Ketika Ada Porsi Yang Cukup Saham Sudah Naik Dengan Risk Yang Sudah Terlalu Tinggi Untuk Kami Seperti Itu Ini Untuk Edukasi Juga Ada Pertanyaan Seperti Itu Oh Saham Ini Naiknya Sangat Memulai Kenaikannya Di Portfolio Kita Mungkin Sudah Optimal Sudah Maksimal Dan Tidak Bisa Ada Aturannya Ada Keterbatasannya Memang Kita Berikan Limit Di Private Supaya Apa Supaya Tidak Salah Ya Seperti Itu Jadi Kalau Anda Mau Masuk Advise Saya Mungkin Sekarang Harga 500 Tunggulah Koreksi Di 4 90 Ke Bawah Kalau Anda Mau Mengacu Pada Aturan Kami 5 5% Tidak Boleh Rugi 5% Tidak Boleh Jadi Memang Seperti Itulah Aturan Di Private Trading Room Sangat Ketat Oke Selamat Malam Pak Mohon Bantuannya Untuk Review Saham MDKA Untuk Trading Jangka Menengah Oke Jangka Menengah Berarti Dia harus Uptrend Saya Sudah Punya Average 3140 Jika View Pak Bagus Terhadap Saham MDKA Maka Saya Bisa Masuk Lagi Di Saham PT BA Ini Gimana MDKA Apa PT BA Yang Ditanya Mungkin MDKA Mungkin Ini Gak Tau Kepikiran PT BA Ketika Ini Jadi PT BA Jadi Mohon Dikoreksi Juga Ini MDKA Atau PT BA Kita Takut Karena Pertanyaan Maka Saya Bisa Masuk Lagi Di Saham PT BA Saya Juga Bisa Aja Misalkan Ini Bagus Dia Juga Mau Beli PT BA Nah Inilah Pentingnya Ketika Kita Mengetik Berkonsultasi Itu Kita Harus Jangan Buru-buru Dienter Dulu Dibaca Dulu Dipahami Dulu Pertanyaan Saya Ini Sudah Tepat Atau Belum Jangan Sampai Ada Salah Tulis Karena Ini Masalah Uang Kita Gak Mau Masalah Uang Ini Kan Keputusannya Nanti Berpengaruh Pada Uang Anda Misalkan Kita Atau Advise Kami Lebih Baik Dibandingkan Pertanyaannya Sudah Salah Ini Ya Makanya Saya Sangat Tekankan Kepada Advisor Di PTR PIR Dan PIR Kalau Konsultasi Tidak Jelas Harus Dikasih Tahu Konsultasinya Dikoreksi Dulu Gitu Ya Saya Anggap Ini MDKA Tapi Kalau Misalkan Yang Masuk PTBA Ini Kita Gak Kasih Advise Karena Satu Saham Gitu Maka Saya Bisa Masuk Lagi Di Saham MDKA Di Harga Berapa Ini Kan Sudah Punya Sudah Punya D3140 Mau Nambah Lagi Gitu Kan Untuk Menambah Lagi Mohon Maaf Sekali Lagi Di Kami Memang Sangat Ketat Peraturannya Untuk Menambah Untuk Mengurangi Tidak Hanya Harga Beli Sebelumnya Tetapi Kita Juga Ada Aturan Alokasi Kita Punya Strategi Gak Cuma Milih Apa Risk Tidak Terlalu Besar Mau Nambah Kita Harus Tahu Dulu Berapa Yang Sudah Anda Beli Supaya Nanti Kita Bisa Kalkulasikan Kira Kira Berapa Wah Kok Ribet Banget Trading Dengan YF Ya Ribet Makanya Kalau Anda Tidak Suka Ribet Jangan Join Kami Ya Karena Kami Tidak Mau Asal Asalan Dalam Trading Ataupun Investasi Semua Sudah Terukur Ya Itu Jika View Bagus Mau Nambah Lagi Berapa Saya Asumsikan Mungkin Anda Baru Beli Sedikit Gitu Jadi Lain Kali Kasih Tahu Berapa Alokasinya Saham Ini Masalahnya Mereka Ini Down Trend Itu Satu View Saya Tentu Saja Turun Masih Turun Karena Belum Reversal Uptrend Dan Ini Masih Berpotensi Turun Sudah Punya D3140 D31 Berapa Tadi D31 40 Sekarang D3150 Jadi Kalau Saham Ini Saya Lihat Ini Potensinya Turun Ya Karena Dia Sedang Menguji Support Ini Kalau Break Dia Akan Turun Ke 2880 Terdekat Artinya Turunnya Tidak Kesitu Aja Ya kan Dia Bisa Turun Lagi Sampai Dengan Kalau Dia Break Down Itu Dia Di 2490 Seperti Itu Nah Kapan Kita Bisa Beli Saham MDK Ini Kalau Dia Paling Tidak Rebound Itu Pun Kita Hanya Untuk Swing Jangka Pendek Bukan Untuk Jangka Menengah Ya Bukan Untuk Jangka Menengah Karena Untuk Jangka Menengah Kami Di kami Itu Harus Uptrend Dan Sahamnya Memenuhi Syarat Untuk Trend Following Aduh Memang Banyak Aturannya Ya Di kami Ya Seperti Itulah Kenapa Kok Kita Bisa Bertahan Selama PTR Bisa 7 Tahun PIR Bisa 6 Tahun PIR Bisa 5 Tahun Nantinya Karena Memang Aturan kami Sangat 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 Teribet Makanya Advisor Kami pun Sudah Terbiasa Dengan Hal Yang Seperti Itu Jadi Untuk Nambah Kita Harus Bener-bener Tahu Saham Ini Memang Ada Potensi Atau Tidak Kalau Tidak Kita Akan Tukar Ke Saham Yang Lain Gitu Jadi Pertama Jangan Tidak Menuh Syarat Karena Tidak Uptrend Kedua Untuk Menambah Memang Harus Tahu Dulu Berapa Yang Anda Sudah Beli Ketiga View Saya Turun Untuk MDKA Untuk PTBA Beda Lagi Ini MDKA Saya Anggap Pertanyaannya MDKA Itulah Pentingnya Mengkoreksi Dulu Dibaca Dulu Sebelum Dienter Ketika Berkonsultasi Terutama Member-member Kami Karena Advisor Advisor Kami Di Peers Dan Private Trading Itu Tugasnya Adalah Menganalisa Saham Bukan Menganalisa Apa Yang Ada Di Dalam Pikiran Anda Kita Fokusnya Analisa Saham Bukan Menganalisa Pertanyaan Oke Halo Pak Mohon Pembahasan Tugu Secara Jangka Pendek Bagaimana Pandangannya Beserta Teknik Kita Lihat Tugu Potensi Jangka Pendek Seperti Apakah Turun Atau Nah Tugu Ini Sekarang Ini Dia Berada Di Dalam Fase Koreksi Jadi Koreksinya Ini Sebenarnya Memang Bisa Dikatakan Setelah Dia gagal Mempertahankan Mempertahankan Uptrend Kita Tarik Trend Linen Pertama Dia Turun Di Bawah M50 Satu Kedua Dia Mematahkan Dia Sedang Menguji Uptrend Linen Ini Kita Asumsikan Karena Dia Membentuk Sebuah Lower High Sementara Ini Sementara Untuk Sementara Ini Dia Dalam Fase Koreksi Seperti Ini Sehingga Kalau Mau Kita Trading Di Saham Seperti Ini Kondisinya Kita Harus Menunggu Saham Ini Di Target Turunnya Itu Satu Strateginya Ada Beberapa Strategi Jadi Karena Kita Tidak Apa Namanya Tidak Memastikan Kita Harus Plan A Dan Plan B Plan A Kita Menunggu Di Target Koreksi Terdekat Menunggu Itu Bukan Dibelih Menunggu Di 1165 Itu Terdekat Nah Kalau Menurut Fibo Itu Kebetulan 0,3 Dan Ini Bisa Keturun Ke 1020 Ini Dua Level Tunggu Oke Seperti Ini Nah Apabila Dalam Prosesnya Ini Tidak Turun Tetapi Malah Justru Mematahkan Trend Koreksi Ini Kita Bisa Masuk Di Harga Berapapun Di Harga Berapun Dalam Artian Ketika Dia Reversal Anda Bisa Beli Reversal Di Harga Berapa Sementara Ini Di 13.10 Karena Sifatnya Bergerak Dinamis Dia Harus Kita Harus Lihat Lagi Nanti Kalau Dia Ternyata Tidak Turun Di Kedua Target Ini Kita Lihat Dia Reversal Di Harga Berapa Seperti Itu Reversal Dari Trend Koreksi Ini Karena Ini Sebenarnya Sedang Dalam Pengujian Uptrend Line Kita Lihat Ini Memang Sebenarnya Tutupnya Relatif Berada Di Uptrend Line Kalau Beli Di Sekarang Ini Saya Anggap Masih Belum Karena Dia Masih Dalam Trend Koreksi Kalau Dia Bisa Naik Dan Reversal Dari Trend Warna Ungu Ini Ungu Atau Biru Ini Jadi 13.10 Ke Atas Baru Kita Mungkin Bisa Beli Dengan Proteksi Di Hair Terbaru Ya Seperti Itu Oke Samtoto Apakah Cocok Untuk Investasi Akan Cek Nah Ini Kondisinya Dia Dalam Jangka Panjang Dia Masih Belum Reversal Kemudian Kalau Dia Dari Pertumbuhan Pertumbuhan Tahunan Ini Anda Bisa Lihat Ya Ini Adalah Ciri Ciri Di 2020 Ini Kita Abaikan Karena Saya Mewajarkan Perusahaan Itu Kinerjanya Turun Di 2020 Karena Efek Pandemi Dan Sebagainya Dan Juga Sebenarnya Kalau Turun Di 2020 Kemudian Dia Bisa Balik Di 2021 Dan 2022 Itu Berarti Ciri Yang Bagus Namun Sayangnya Sebelum Pandemi Ini Sudah Menjadi Tanda Tanda Top Line Ini Kurang Terlalu Bagus Pertumbuhannya Pertama Dia Sempat Beberapa Kali Dua Kali 2016 2019 Tidak Tumbuh Turun Tipis Dan Pun Kalau Dia Tumbuh Itu Sangat Tipis Oke Jadi Tidak Stabil Dan Tumbuh Tipis Itu Catatannya Ini Karena Penting Kayak Itu Jangkauan Market Mereka Memang Tidak Stabil Kemudian Itu Di Atas Nah Di Bawah Ini 2020 Rugi Tapi Di 2019 Kebelakang Ini Naik Turun Juga Dari Operasional Sampai Dengan Bottom Line Artinya Apa Peran Revenue Sangat Penting Untuk Kinerja Di Bawah Oke Jadi Kita Anggap Efisiensi Mereka Tetap Atau Tidak Ada Usaha Untuk Memaksimalkan Profit Tidak Ada Efisiensi Sifatnya Untuk Apakah Ada yang Kita bahas Perusahaan Yang Revenue Tidak Tumbuh Tetapi Profitnya Bagus Tumbuh Karena Mereka Melakukan Kerja Keras Untuk Menekan Cost Yang Mungkin Bisa Ditekan Supaya Operasionalnya Entah Di Operasional Ya Operasionalnya Harus Bagus Sampai Dengan Bottom Line Itu Ijo Warnanya Jadi Dari Pertumbuhan Masih Banyak Yang Lain Karena Kami Punya Banyak Yang Lain Yang Bagus Saya Rasa Masih Banyak Yang Lain Itu Untuk Tahunan Nah Gimana Dengan 2023 Jangan Jangan Ada Potensi Di 2023 Ini Dia Bagus Nah Sayangnya Disayangnya Sangat Disayangkan Toto Ini Di Kuartal 1 Kuartal 2 Revenue Merah Sampai Bawah Lagi Berarti Ya Sayang Sangat Sayang Sekali Gitu Gak Mas Gak Layak Gitu Dari Pertumbuhan Kemudian Dari Profit Ya Ini Mungkin Memenuh syarat Di atas 5% Profitnya Untuk Bottom line Masih Cukup Bagus Meskipun Memang Bisa Dikatakan Stabil Tidak Terlalu Istimewa Juga Di Tahun Tentu Tentu Dia Bisa Di atas 10% Untuk NVM Dan Juga Dilihat Dari Operasionalnya Ini Relatif Mepet Relatif Tipis Gitu Ya Nah Ini Tipis Atau Tidak Ini Sebenarnya Harus Dikompar Dengan Industri Dan Sektornya Tetapi Kalau Saya Lihat Dari Angkanya Ini Relatif Tipis Gitu Oke Karena Ini Tidak Ada Pertanyaan Komparasi Ya Saya Cukupkan Ini Tutut Secara Fundamental Tidak Memenuhi Syarat Kami Syarat Syarat Yang Orang Lain Mungkin Memenuhi Syarat Tetapi Menurut Syarat Kami Pertumbuhannya Kurang Tidak Stabil Kemudian Profitnya Memenuhi Syarat Tetapi Relatif Tipis Dan Itu Sudah Terbukti Kenapa Tipis Itu Kita Sering Kali Permasalahkan Karena Kalau Dia Kegocek Sedikit Ekonomi Turun Dia Bisa Mencebabkan Bottom Line Itu Minus Terbukti Di 2020 Minus Ya Ekonominya Terganggu Secara Profit Dia Bisa Minus Alias Tidak Laba Bersihnya Tidak Ada Atau Rugi Itulah Gitu Ya Oke Semoga Menjawab Pak Tolong Bahas Saham HATM Untuk Investasi Dapat Di Harga 188 Sudah Beli Maksudnya Di 188 Untuk Investasi Ya Sebenernya Kalau Anda Sudah Beli Itu Artinya Anda Sudah Deal Saham Tersebut Like Investasi Tapi Ini Menurut Saya Seperti Apa Kita Lihat Berarti Sudah Profit Sekarang Ini Posisinya Sudah Naik Kita Akan Lihat Semoga Like Invest Supaya Bisa Hold Jangka Panjang Ini Saham Baru IPO Tahun Kemaren Jadi Secara Monthly Indikatornya Belum Muncul Oke Kita Lihat Dari Pertumbuhan Pertumbuhannya Bagus Ya Ya Sebelum IPO Setelah IPO Setelah IPO Setelah IPO Pertumbuhannya Bagus Kan ada Perusahaan Itu Ada Sebelum IPO Prospektusnya Bagus Kinerja Storage Bagus Tetapi Setelah IPO Jeblok Ada apa Saya tidak tahu Tapi Ciri-ciri yang tidak Bagus Seperti itu Jadi Makanya Kenapa Kita Sangat Jarang Invest Di Perusahaan IPO Nah Enggak Pernah Malah Ya Karena Kita Tidak Bisa Lihat Konfirmasi Atau Validasi Dari Kinerja Sebelum IPO Kita Harus Lihat Validasi Tidak Mungkin Kita Invest Asal Tebak Kita Harus Hitung Pertumbuhan Pertahun Berapa Masuk Akal Proyeksi Seperti Apa Itu Dasarnya Ada Datanya Nah Ini Pertumbuhannya Saya rasa Bagus Karena 2022 Dia Tumbuh Ini Untuk Tahunan Dulu Kemudian Untuk Kuartalan Dia Cukup Bagus Kuartal 1 Kuartal 2 Bagus Ini Bukan Saya yang bilang Karena Ijo Saya bilang Bagus Pertumbuhnya Seperti Ini Kemudian Secara Profit Bagus Juga Ini 40% Bottom Line Itu 40% Jadi Menurut saya Secara fundamental Kalau pertanyaannya Layak atau tidak Menurut saya Fundamentalnya Layak sih Karena dia tumbuh Profitnya tebal Ya Seperti itu Sudah profit besar Ini ya Sudah naik 300an Pak bisa tolong bahas Tugu Bisa untuk invest Enggak Kalau bisa untuk invest Masuk di harga berapa Tadi kita sudah bahas Tugu ya Tapi tadi trading Jangan pendek Kita coba Tugu Untuk Fundamental ya Investnya Layak atau tidak Nah Kalau kita lihat Dari pertumbuhan Tadi Seperti sama Cara analisanya Sama Pertumbuhan Sebelum pandemi Itu Dia relatif Lebih bagus Karena pertumbuhannya Ini tidak tipis Ya Ini memang turun Di 2016 Tetapi 2017 Sampai 2019 Ini bagus Itu di atas Nah Di bawah Di operasionalnya Ini tidak stabil Jadi Pertumbuhan di atas Tidak diikuti Dengan pertumbuhan Di bawah Jadi ada Sesuatu nih Ya kan Tadi Tadi ada Beberapa chart Nanti kita akan tunjukkan Yang tidak Abnormal Kita sebutnya ya Ada sesuatu yang Sifatnya itu Tidak organik Nah disini Kita lihat dari Operasionalnya Merah Ijo Merah Ijo Merah Merah Ijo Ya Artinya tidak Stabil padahal Ini misalkan di 2018 Dia tumbuh Di atas Tapi operasionalnya Tidak tumbuh Turun 32% Dan di bawah Juga turun 46% Ya Jadi Secara pertumbuhan Tahunan kurang Kemudian Di 2023 Ini Di atas dulu Di atas Kurang terlalu bagus Turun di 2023 Ini kuartal 1 Kuartal 2 Ya ini Relatif random ya Naik turun Naik turun Naik turun Gitu Jadi saya enggak Pertumbuhannya ini Tidak terlalu Stabil Ya Kemudian Dilihat dari bawah Ini sangat bagus Dari Pretext Sampai dengan Bottom line nya bagus Tetapi sayangnya Disini terjadi Yang namanya Tidak Normal Operasionalnya 99 bio Tetapi Tiba-tiba Ya Pretext nya 1,1T Artinya ada Yang tidak organik Disini Ya Disini ada Non operational income Nah Artinya Ijo nya disini Tidak dari Operasional Apa itu Silahkan dipelajari Lebih dalam Yang jelas Disini Bagus Tetapi Tidak Di atasnya Tidak bagus Gitu Nah Di kuartal 2 ini Relatif bagus Dari atas sampai bawah Dan tidak Bisa dikatakan Organik lah Di bawah Ini operasionalnya 129 Di bawah 110 Ya Gitu Jadi ini Kelihatan ya Disini Disini Ini berarti Bisa menimbulkan Gonjang-ganjing Gitu ya Karena apa Nantinya Di kuartal 1 tahun depan Secara tahunan Nanti bisa jeblok Hasilnya Dan Sentimen itu Bisa menyebabkan Ya Tidak baik Untuk sahamnya Gitu ya Nah Jadi menurut saya Mungkin Lebih cocoknya Untuk trading Gitu Kemudian Di profit Di profitnya Itu secara Karena ini Finansial Asuransi ya Ini memang Bisa dikatakan Relatif tipis ya Dan dia menurun Cukup jauh ya Secara tahunan Ini menurun Trendnya menurun ya Nah kita lihat Trendnya ini menurun Nah ini ya Kita lihat ya Dari margin 100 Ini mungkin juga Tidak normal Nah ini turun Dari 18 Sampai dengan sekarang ini Dia turun di bawah 10% Anda bisa cek NPM asuransi itu Rata-rata berapa Kalau Ini di bawah Berarti secara profit Dia gak bagus Ya Makanya memang Melakukan studi komparasi Ya Jadi Sementara ini Mungkin Lebih cocok untuk trading ya Untuk invest Saya akan mencari Saham yang lebih stabil Pertumbuhannya Dan profitnya Seperti itu Baik Lanjut Bang Bang ini pake tools Atau web apa Kami menggunakan Trading view Ya ini ya Kami menggunakan trading view Untuk Baik itu untuk Gave talk Ataupun untuk Trading atau investasi Di sistem kami Data Menggunakan trading view Dan saya rasa Sekuritas-sekuritas Sekuritas sekarang Ini semua pake trading view Begitu Tolong bahas Stage turun Jangka panjang BSD Apakah layak Ditunggu Di 900 Oke Kita sudah bahas BSD kemarin Kita akan lihat Apakah bisa Ditunggu disana Di 900 Kalau Misalkan Sekarang ini Karena dia masih Dalam trend naik ini Kemungkinan Kalau turun Dia mungkin Di level 1000 Sampai dengan 975 Kalau angka 9000 Bulat Dia turun kesitu Bisa Bisa Tetapi Justru kita akan Hindari Itu karena Dia patah trend Ya Seperti itu Jadi Menariknya Kalau dia turun Disini Kemudian Dia rebound Itu bagus Jadi best price Sementara ini Masih dalam uptrend ini Itu di 990 Itu mungkin Best price Di bawah 1000 Ya Seperti itu Oke Sudah saya jawab semua Pertanyaan-pertanyaan yang masuk Di kolom komentar Seperti biasa Karena sudah terjawab Ya Berarti Kita berada di akhir Yachtalk Malam ini Silahkan Isi kembali di kolom komentar Sama apa yang menarik Untuk dibahas di Yachtalk Oh iya Untuk promo lucky member Lupa lagi ya Saya sering lupa Ngasih tau Sisa satu ya Mungkin malam ini Besok Kita akan ganti promo yang lain Untuk Lainan lain Untuk private Terakhir Malam ini Ya Nanti silahkan ada Konsultasi ke admin Masih ada atau tidak Karena ya Ini Jam per jam 8 ini Sisa satu Silahkan Apabila Anda ingin Join private Ring room Dengan lucky member Pakai 3 bulan Berhadiah 3 bulan Nanti akan diumumkan Di akhir bulan Ini berhadiah ya Jadi silahkan Hubungi admin Di WA dan Telegram Ya Baik Sudah saya sampaikan Amanah dari admin Dan Sudah saya jawab pertanyaan Pertanyaan dari Bapak Ibu Semoga sudah Terjawab semua Dan Ya Tidak Mungkin tidak Semua jawaban Sesuai dengan harapan Anda Tetapi itulah Apa yang saya lihat Apa yang Menurut kami Ya Opini kami seperti itu Anda bisa timbang-timbang lagi Bisa analisa lagi Bisa buat trading plan Kalau Anda trading Bisa buat investing plan Masing-masing Apabila Anda investasi Ya Karena apa yang kami sampaikan disini Informasinya bukan Informasi yang Ajakan Atau Larangan Silahkan kamu Analisa lagi Di rumah masing-masing Kemudian tentukan Apa yang Anda yakini Gitu saja Yang dapat saya sampaikan Mohon maaf Apabila Ada kekurangan atau kesalahan Dalam penyampian Youtube malam ini Selamat malam Dan selamat beristirahat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati